Hal apalagi, Coach, yang bisa kita explore dari diri kita itu supaya bisnis kita itu tetap jangka panjang, Coach. Kita setelah punya, tadi Coach sudah sharingkan tentang bagaimana kita mempunyai network yang bagus, bagaimana cara berhubungan dengan komunitas network tersebut. Setelah itu, hal apalagi, Coach, yang bisa kita explore dari diri kita itu supaya bisnis kita itu tetap jangka panjang, Coach. Ya, sebenarnya ujung-ujungnya kita ngomong lagi ke kata sukses itu. Kata sukses itu ujung-ujungnya itu setiap kali ada mustabah nilai. Nah, nilai itu biasa adalah produk yang service yang harus kita jual. Itu sudah jelas lah, dan kamu define banget itu. Lebih banyak adalah balik lagi ya ke mindset kita, cara kita approach-nya. Dan Anda apakah melakukan itu secara konsisten nggak? Kalau Anda melakukan secara konsisten, itu menjadi suatu habit. Anda akan disenengin. Balik lagi, they know you, they like you, they trust you. Ada transaction dengan Anda, transaction dengan oke, balik lagi, membesar-membesar begitu. Terusnya bergulung. Terusnya bergulung. Kepuatan, dan faktor kali, faktor untung, percepatan uang menarik sekali, dan juga networking, Coach. Jadi, dari sekian itu, sebenarnya kesimpulannya itu apa, Coach? Kesimpulannya, ada, orang bilang ada delapan kata kunci loh. Untuk benar-benar sukses loh. Oke, biar nggak penasaran nih pemirsa di rumah, apa nih delapan kunci berikutnya? Nanti kita jeda dulu ya, Coach ya. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya.